Yang rata-rata kisru SMP Negeri 10 Merangin masih terus terjadi. Baru guru dan wali murid kembali melakukan aksi demonstrasi. Kali ko orang ko melakukan demonstrasi ke gedung DPRD Merangin dengan tuntutan agar DPRD dapat membantu merekomendasikan pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Merangin kepada pemerintah. Kisru yang terjadi di SMP Negeri 10 Merangin yang menuntut agar Kepala Sekolah dicopot belum cukup tuntas. Padahal sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dan mediasi. Guru dan wali murid belum juga puas dan kembali melakukan demonstrasi. Aksi demokrasi kali ikut dilakukan langsung di kantor DPRD Merangin. Dalam demo yang dilakukan pada Jumat pagi tuntutan masa masih sama yakni menuntut agar Yusdani, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Merangin dicopot dengan meminta adanya intervensi atau mediasi dilakukan oleh anggota DPRD Merangin kepada pihak pemerintah untuk segera mencopot Yusdani sebagai Kepala Sekolah. Kita disambut di depan gedung tanpa diajak masuk, tanpa ada kepastian jelas apakah masalah ini selesai atau tidak hari ini. Kami sudah sepakat apabila hari ini Yusdani tidak diperlentukan maka kami minta Bapak Bupati Merangin pecatkan Sution sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah Merangin. Aksi yang dilakukan guru dan wali murid Iko akhirnya selesai setelah Pak Jarmai, sekedar Merangin mengatakan akan menonaktifkan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Merangin sembari menunggu hasil tim dari pemerintah daerah yang tengah melakukan interpestigasi terhadap permasalahan tersebut dan kemudian barulah akan diberikan tindakan. Rikosaputra, Cek TV, Ngabak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!